Bingung mau top up? Yang aman, murah, dan terpercaya? SunSky Gaming Shop jawabannya! Ada berbagai jenis game yang bisa kamu top up Ada Ovi, Free Fire, PUBG Mobile, Mobile Legends, dan juga tentunya Viva Mobile Kalau bagi kalian yang mau order, bisa langsung di cek website di sunskygamingshop.com Dan juga jangan lupa buat kalian follow Instagram dari sunskygamingshop Untuk update seputar game, misalkan ada diskon Di at sunskygamingshop Top up murah, aman, dan terpercaya? Jelas, sunskygamingshop jawabannya! Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan selamat sore Buat teman-teman semua yang sedang menonton konten dari Garoda FM Yaitu tutorial dan juga hitung-hitungan mengenai event baru Intinya ini tuh sedikit walkthrough ya, disebut walkthrough Kalian harus ngapain aja di event ini Apa yang harus kalian lakukan, ada pengetahuan apa aja Ada daily games apa aja, apa yang harus dilakukan setiap hari Ya intinya seperti itu ya, oke Kita lihat nih, kayak ada dari Swedia, gak lalu sepiala dunia, Austria Italia, Italy, lalu ada Norwegia, dari Holland ya kan Senternya ya event ini tuh kayak event extension kali ya Event perpanjangan Ya dari, kok dari cara bermain eventnya beda Tetapi dari konsepnya itu loh Sama-sama berbasic dari negara gitu Cuma bedanya ini tuh negara-negara yang gak ikutan piala dunia Event ini tuh berdurasi sekitar 3 minggu Dimana setiap minggunya itu bakalan ada reset dari prime icon, event icon Lalu pemain-pemain dari national heroes itu sendiri Di minggu pertama ada Italy, Norwegia, Norwegia, Sweden, dan juga Austria Oke yang pertama kita bahas dulu Star Pass Star Pass disini Lamanya sekitar 21 hari Sampai 61 level Menurut aku nih, ya samanya Star Pass sih semuanya gak ada yang gak worth it sih ya Dengan harga 80 ribu kalau kita store Tapi kalau kita top up di Sun Sky Star Passnya cuma 67 ribu Padahal dia dari prime icon 100 plus 1, 2 Gitar 3 biji kalau gak salah deh Nah 3 biji kan Lalu, eh 4 biji 100 plus prime icon Lalu di akhirnya ada drop back Mungkin yang besar sih 100 plus disini bisa dapet 109 juga sih harusnya Bisa dapet 109 prime icon juga dari sini Lalu terakhir ada drop back Cuman bedanya di event, eh di Star Pass kali ini Jadi kalau kita beli Star Pass dan gak beli Star Pass itu gak mau mengaruhi dari currencies Currency itu adalah mata uang ya Seperti mata uang dari event itu sendiri Kan biasanya kalau misalkan event sebelumnya WC Kalau kita beli Star Pass yang premium Di atas-atasnya itu ada hadiah kayak Coin WC Kayak WC token Tapi kalau disini tuh gak ada sama sekali Jadi beli atau gaknya Star Pass itu gak mau mengaruhi perhitungan dari yang bakal kita bahas Star Pass WC atau enggak Star Pass kali ini WC Apalagi Tadi utamanya drop back ya Drop back ini WC banget sih Dari start Stamina Lalu attribute Lalu juga tinggi Rate Lalu kita bahas yang kedua ada National Heroes Pass Heroes Pass disini sebentar ya Pengaruhi currencies disini Cuman pengaruhnya itu ya gak beda-beda tiap orang Jadi aku gak masukin ke perhitungan sih Kan disini bisa mendapatkan 100-20 ribu 100-20 ribu 10-20 ribu Jadi gak aku masukin ke perhitungan Karena emang bakal beda-beda Beda-bedanya bisa jauh tiap orang Harganya seribu Seribu FP dan juga Kemungkinan besar nanti bakalan ada pas selanjutnya Disini sih ada bacaan ada pas selanjut Baca di mana Oh disini di store Di store dan juga kemarin di live sih bakalan diumumin sih katanya sih Jadi bakalan ada National Heroes Pass yang selanjutnya Oke lanjut Sampai situ Kita bahas keutama dulu aja ya Ke National Heroes National Heroes sendiri disini Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 section ya 6 section itu 6 bagian dari event Yang pertama ada Introduction atau Daily Games Jadi kita diperkenalkan dulu Atau itu ada 3 3 currency ya Event currency Yang pertama Yang paling Kiri ini Kalau kita lihat ya Ini di atas kepala aku nih Yang paling kiri itu Namanya adalah National Point Yang tengah itu adalah Namanya World Tokens Dan yang Paling kanan itu adalah National Key Oke Langsung kita bahas di keperhitungan kayaknya Oke kita bahas keperhitungan Yang pertama Disini ada Daily Games Daily Games ini itu Aku saranin Kalian semua itu Milih yang hard ya Milih yang hard Oke kita hitung dulu Dari Dari National Heroes Nah ini dulu Buka Excel Kita buka Excel ya Nah Ini Kalau kita Daily Games Daily Games pertama Dapat 100 National Point Di Kedua Dapat 300 World Token Aku selalu nyalahin yang hard ya Kayaknya lebih worth it Yang hard Sangat lebih worth it Oke Kalau yang hard Dapat 400 Dan 300 World Token Berarti kalau ditotalin 100 Ditambah 400 National Point 300 Ditambah 300 World Token Berarti ya Dari World Token Dari Daily Games itu Dapat 600 Berarti kalau si National Point Dapat 500 Dikali Dikali berapa nih Dikali 21 hari event Kita pakai sama dengan ya Nah Sekitar segitu Ini juga Kita pakai sama dengan Kita pakai Rumus Ini aja ya Rumus dari Dari Excel ya Berarti 21 hari Dapat sekitar 10.500 Oke Next Daily Claim Disini Gak ada Lagi nambah apa-apa Cuma dapat pemain Oh ini ya Aku bilang tadi nih Setelah nanti National Hero Space Yang hard Nanti bakal ada National Hero Space Yang kedua Coming Soon ya Kemungkinan tiap minggu Kali sekali ya Aku juga gak tau nih Oke selanjutnya ada Daily Claim Daily Claim sendiri Disini itu Suatu yang kita dapat Dari Kita login aja Kita login setiap hari nih Kita login setiap hari Bakalan dapet itu Oke kita hitung dulu Dari Dari ini kali ya Kita hitung dulu Dari National National Pointnya dulu kali ya National Point Dari pertama dapet 600 Ditambah Hari kelima Dapet lagi 500 Lalu di hari ke sebelas Dapet lagi 1000 Di hari kelima belas Dapet lagi 500 Oke Udah segitu aja Berarti totalnya 2600 Dari Daily Claim Di National Point Dapet 2600 Oke Kalau World Tokennya Coba World Tokennya World Token Sebentar Ada atau gak nih Dapet lagi Oh ada nih Di hari ke sembilan Ada 500 Nah kita riset dulu 500 Lalu Oh cuma ada satu doang 500 doang nih Dari Daily Claim Oke Kita update lagi Hitungan kita Kliknya Ada 500 Lanjut ke Berarti Keselanjutnya Di National Matches Oke National Matches ini Itu adalah Pertandingan Yang kita Mainin Lawan Boat ya Dan Progressnya Bakal di reset Per 3 hari Jadi ada Kesulitan Easy Ada Medium Dan juga Hard Itu tingkatan Jadi kalau kita Nyalakan Easy dulu Nanti Baru kita Nyalakan Medium Baru kita Nyalakan Hard Cuman di Hard itu Ada beberapa Requirement Minimal 4 National Pertandingan Pertandingan Ada 2 National Player Tapi intinya Dari setiap Match itu Tadi udah aku Lihat-lihat Total itu 50 50 Token Dapet setiap Match Dan total ada 15 Match Jadi Easy itu 5 Medium itu 5 Dan juga Hard itu 5 Dan itu Dapetinnya World Token Coba kita Hitung Berarti Dari Setiap Setiap 3 hari Kita bisa Main 15 Kali Berarti Selama 21 hari Event Dibagi Per 3 hari Berarti kita Bisa Nelesain 7 kali Easy Medium Dan Hard Dari 7 kali Ini itu Kita main Sekitar 15 kali Dikali 50 Dapat 50 Word Token Oke Berarti Dapat Sekitar 5250 Dari National Match 5250 Oke 5250 Dari National Match Nah Dari National Match Ini Itu Dapat Ini Dapat Siapa Dapat Key 500 Disini 1000 Disini 2000 Berarti Kalau bisa kita hitung 500 Ditambah 1000 Ditambah 2000 Berarti Kalau kita Kalikan 7 Tadi Kan Kita itu Bisa Per 3 Hari Atau 21 hari Event Dibagi 3 Berarti 7 kali Sesi Kali 7 Sekitar 24500 Berarti Update Disini Maaf Ini Salah Bukan National Heroes Maksudnya National Match Berarti 24500 Sekitar Sekitar Sekitu Kalau dari Ini Dari Current Sisi Yang National Point Tidak Ada Disini Tidak Cuma Dapat Token Doang Berarti Kalian Bisa Nukerin Sekitar 24 Kali Disini 24000 Oke Selanjutnya Kita Dari Skill Shodown Ini Yang Paling Penting Inti Dari Segala Inti Supaya Kita Bisa Mendapatkan Prime Icon Yang Ada Di Thumbnail Ini Kenapa Paling Penting Jadi Disini Ada Banyak Cara Mendapatkannya Pertama Kita Bisa Main Custom Versus Attack Melawan Orang Online Tetapi Kita Menggunakan Tim Yang Telah Disediakan Contoh Ini Yang Disediakan Sekarang Itu Itali Jadi Kalau Kita Main Nanti Aku Contoh In Sekali Main Dapat Kita Main Pake Itali Kita Hitung Dulu Yang Pasti Kita Sehari Itu Dapat 5x Gratis Bermain 5x Gratis Bermain Lalu Disini Kita Juga Bisa Dapat Tiket Bermain Dengan Cara Menonton Iklan Nah Tiket Menonton Iklan Ini Itu Bisa Kita Tonton Selama Per Tiga Jam Dalam Sehari Berarti Kalau Kita Hitung Kalau Kita Hitung Kalau Misalkan Sehari Sudah 24 Jam Kita Bisa Nonton Per Tiga Jam Berarti Total Kita Bisa Nonton Sekitar 8 Kali Iklan Oke Oke Karena Mungkin Agak Imposibel Kalau Kita Selalu Manteng Viva Mobile Selama Tiga Jam Kita Taruh Angka Yang Lumayan Masuk Akal Aja Mungkin Kita Bisa Hitung 6x Mungkin Kita Maksimalnya Kita Kita Rata Ratakan Aja Mungkin Ada Hari Dimana Kita Bisa Nonton 8 Kali Mungkin Kita Rata Ratakan Aja Di Angka 6x Nonton Iklan Sehari Berarti Kalau Misalkan Ditambah Gratis 5 Ditambah 6 Berarti Kita Bisa Main 11x Dalam Sehari 11x Dalam Sehari Kita Bisa Bermain Oke Lalu Disini Itu Jadi Aku Udah Coba Main Sekali Udah Coba Main Kalau Menang Dapat 1500 Kalau Kalah Dapat 300 Kalau Seri Dapat 500 Nah Kita Main Asumsi Aja Kalau Perhitungan Seperti Ini Soalnya Perhitungan Gak Pasti Gak Bisa Semua Orang Itu Kita Sama Ratakan Bahwa Mereka Dapat Bisa Poin Yang Sama Dengan Estimasi Mungkin Kita Estimasikan Bahwa Dari 11 Match Yang Kita Mainkan Kita Bagi Kita Bagi Ini Ada 3 Section Aku Bikin 50% Win 60% Win Dan Juga Eh 4 Section 50 60 70 80 Win Kalau 90 Dan 100 Mungkin Agak Jarang Tadi Aku Main Sekali Aja Rada Susah 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 Banget Sebenernya Ketemunya Adi Kita Ketemu Orang Yang Setara Memakai Team Yang Sama Chains Yang Sama Rada Susah Aja Kalo Main VSA Gak Semua Orang Bisa Aku Jujur Si Rada Rada Kurang Bisa Main VSA Nah Coba Nih Kita Asumsi Pertama Jadi SS itu Skill Showdown Yang Mode Skill Showdown Ini Asumsi Nonton Iklan 6x Dari Total 8x Iklan Dalam Sehari Jadi Total Total Main 11x 11x Main 11x Ntar Kita Awasin Dulu Berarti Kalo 11x Kita Hitung 50% Tadi Berarti 11x 5,5 Kita Hitung Rata Rata Aja Apapun Impossible Tapi Kita Hitung Rata Rata 5,5 Kan Setengah Dari 11 Itu Kan Kita Dari Awal Dulu 50% Dari M 50% Lupa Lupa 50% Dari 11 Itu 5,5 Nah Coba Kita Hitung Kemungkinan Kita Menang Setengah Coba Setengah Berarti 5,5 Match Dikali Menang Itu 1500 Dan Bonus 25 Sampai 5000 Tadi Aku Main Sekali Dapat Bonus 250 Tadi Yang pertama Kali Aku Main Mungkin Kita Kasih Tengah Tengah Aja Jangan Tengah Tengah Angka Realistis Aja Mungkin Kita Hitung 100 Kali Bonus Nya Kan Disini 25 Sampai 5000 Berarti Kita Hitung 100 Mungkin Berarti 1500 Ditambah 100 Berarti Sekitar Dapat 1600 Kalau Menang Rata-rata Ya Nah 8800 Dalam Menangnya Aja Lalu Kita Hitung Yang Kalahnya Kan Ini ada Dua Kemungkinan Menang Menang Kalah Atau Seri Nah Kalah Seri Ini Kita Bagi Dua Aja Kemungkinan Berarti Kalau 500 Ditambah 300 Kita Rata-ratain 800 Dibagi Dua Itu 400 400 Ditambah 100 Bonus Nah Dikali 5,5 2750 Ditambah 8800 8800 Tadi Yang Menang Tadi 5,5 Dikali 1600 Tadi Nah Berarti Yang Bisa Kita Dapetin Kalau Kita Asumsinya 50% Menang Itu Sekitar Segini Ditambah Ini Tiga Ini Mungkin Tiga Ini Pasti Orang Pasti Dapet Sih Ya Kali Kita Main Sebelas Kali Gak Dapet 55 Goal Hasilnya 200 Ditambah 500 700 Ditambah 1200 Berarti Ditambah 1900 Nah 13 450 Berarti Dikali Eventnya 21 Hari Berarti Sekitar 282450 Oke Kita Isi Disini 282450 Ini Kalau 50% Win Kalau 60% Win Kita Hitung Kita Hitung Lagi Nah Kalau 60% Win Kita Hitung Lagi Mungkin Kalau Hitungan Gampang Eh Salah Pencet Hitungan Gampang Itu Gini Itu Kan Tadi Kita Ngitung 50% Hitungan Gampang Itu Gini 282450 Dikali Jadi Kita Pake Perbandingan Kan Tadi Kita 50% Dapetnya 282450 Nah Kalau 60% Dapet Berapa Kita Hitung Gampang 282450 Dikali 6 Dibagi 5 Sas Perbandingan Nah Sekitar Dapet 33 33 89 40 Kalau 60% 70% Kita Hitung Lagi Hitungan Yang Sama 28 24 50 Dikali 7 Dibagi 5 Dapet 39 395 395 4 30 Nah Ini Kalau 80% Win Hitungannya Sama Lagi Kayak Tadi 282450 Dikali 8 Dibagi 5 451 9 20 Nah Oke Berarti National Point Sekitar Segini Kita Lanjut Ke Event Section Selanjutnya Ini ada Reward Over Reward Over Gak Kita Hitung Karena Ini Menjadi Final Product Final Dari Konsumsi Kita Jadi Kita Kalau Punya National Point Kita Spend Disini Lalu Yang Terakhir Ada Around The World Ini Kita Spend 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 Kan Ini Tadi Spend National Point Disini National Point Nah National Point Ini Kan Final Ini Final Kita Nah Ini Ada Iklan Juga Sebentar Disini Tuh Cuman Iklannya Disini Lagi Asumsi Jadi Sehari Itu Kita Bisa Nonton 3 Kali Dapat 10 Sampai 10 Ribu Mungkin Kalau Kita Asumsikan Kalau Kita Boleh Asumsikan Oke Bentar Disini Kita Tulis Iklan Berarti Dapat National Point Iklan Itu Berarti Sekitar Mendapatkan Kalau Dari 10 Sampai 10 Ribu Kita Tarik Tengah Tengah Dan Realistis Mungkin 100 Kali 100 Dikali 100 Dikali 3 Kali Iklan Dalam Sehari Dikali 21 Hari Sekitar 6300 Tulis Ini 6300 Iklan Oke Kita Lanjut Berarti Ke Around 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 Bisa Dapat Dapat Dari Iklan Nah Iklannya Itu Kita 150 Sampai 10 Ribu Mungkin Kalau Kita Bicara Realistisnya Mungkin Paling Paling Di Angka 200 Kalian Berarti Kalau Kita Hitung Ada 200 dikali 200 dikali 3 dalam sehari Dikali 21 hari Sekitar 12.600 berarti Sekitar 12.600 Nah oke sudah final perhitungan kita kali ini Bisa kita hitung berarti ini ya Berarti bisa kita hitung dan bisa kita pastikan Oke berarti kalau dari token kita tulis total ya Total Kita totalin yang token dulu Pertama ada 12.600 Ditambah 500 Diklim 500 Oh 500 benar Ditambah 52.50 Ditambah 12.600 Berarti sekitar 30.950 Ini hitungan sampai hari terakhir event ya Sampai hari ke-21 event Oke kalau national message gak ada totalnya Nah ini nih agak tricky di ini nih Agak tricky di national point Berarti kita tulis total disini Nah kalau kita hitung beda-beda Kita hitung ini dulu nih Dari game 10.500 Ditambah daily crime 2.600 Ditambah iklan ya Iklan itu 6.300 Berarti sekitar 19.400 Sebelum main skill showdown Kita tulis dulu di atas ini kali pojok ya 16.400 Eh salah Terus di pojok asal dulu 9.400 Biar hitungannya gampang nanti Nah berarti kalau 50% win Tinggal 19.400 Terus ditambah 28.2 4.50 Biar 301 8.50 Oke kalau 60% win Tinggal 19.400 Ditambah 3.38 9.40 3.58 3.58 3.40 Oke Kalau mainnya 70% win Tinggal 39.5 4.30 Ditambah 9.400 Gitar 4.14 8.30 Nah ini kalau 80% win Yang agak susah Bentar 451 9.20 Ditambah 19.400 4.7 1 3.20 Oke Ini hitungan final ya Hitungan final Berarti sekitar segini Hitungan final ya Nah oke Bisa kita simpulkan Sekarang Bentar Kawasin dulu Nah berarti bisa kita simpulkan Kita buka dulu ya Kita buka dulu ya Total yang didapatkan dari world token 30.950 Oke Berarti kita bisa nge-spend sekitar Kalau sekali gacanya itu 500 Berarti kita punya 39.50 Itu dibagi 500 Kita bisa gaca sekitar 62 kali Berarti 62 kali Berarti 62 kali kalau kita pahit-pahitnya Kita setiap gaca itu sampai nomor 10 ya Pahit-pahitnya nih Pahit-pahitnya mungkin Enaknya menurut aku Saran aku sih Di gacanya di minggu terakhir aja sih Di gacanya di minggu terakhir aja Yang world token ini Jadi 30.900 itu kita kumpulkan Sampai minggu terakhir Baru kita spend di minggu terakhir Soalnya ini tuh Setiap seminggu diganti Jadi kalau misalkan kalian udah Spend minggu pertama disini Apa sih Masternya udah sampai mana Terus seminggu lagi pasti di reset Kayak event usia kemarin aja Oke Itu untuk token Nah oke kita ke ini dulu ya Kita ke Key dulu ya Key dulu ya Ini tadi juga ada 24.000 24.000 Berarti aku saranin Yang key tadi nih ya Key tadi itu ada sekitar 24.500 Aku saranin Nge spend di yang ini aja Ke 100 plus ya 24 kali Sama ini sekali mungkin ya Lalu selanjutnya Pemain utama kita Pemain utama kita Yaitu adalah Dari National point Nah national point ini tuh Kalau kita sampai ujung nih Kalau kita sampai ujung Jadi kan jatuhnya mahal stone ya Kalau kita sampai ujung Nah ini tuh Total yang kita butuhkan itu Untuk nge spend itu Jadi Sistemnya gini guys Kalian nge spend disini nih Spend di national point ini Misalkan nih nge spend sekali 3000 Nah nanti masuk ke mahal stone 3000 tuh masternya sampai mana Sampai sini doang Nah Terus kalau sampai kalian udah sampai 150.000 Itu sampai ujung sini Nah nanti di Sampai ujung sini itu Kalian itu bisa Oke-okean Jadi Possible itu Dapet satu Di antara tiga ini Jadi Ada kemungkinan Dapet prime icon Ada juga dapet Kemungkinan Japan icon Nah karena hitungannya Udah jelas Kita itu Kalau menang 50% Dapet 300.000 60% Dapet 350.000 70% Dapet 410.000 80% Dapet 470.000 Jadi bisa kita asumsikan Kalau kita dalam sehari itu Setiap kali kita main skill showdown ini itu Menangnya cuma dapet setengahnya Kita bisa dapet 2 prime icon Dua loh Kan disini dibutuhkan cuma 150.000 kan Nah kita tuh kalau sampai akhir event Kalau kita menang 50% Dapet 300.000 Berarti bisa kita asumsikan Kita itu bakalan dapet 2 prime icon 300.000 Dibagi 150.000 tadi Jadi 2 Nah Apalagi kalau bagi kalian yang jago main VSA Kalian bisa dapet 3 Total 70.000 Dibagi 150.000 Itu kan 3 Kan total ada 3 prime icon nanti Setiap minggu keriset sekali Dan juga kalian bisa dapet 3 Kalau ada 80% Kalau cuma 50% Bisa dapet 2 Sesimpel itu sih sebenernya sih Intinya sih ya Kalian main skill showdown itu harus seserius Seserius mungkin Kalau bisa dengan jaringan yang bagus Biar gak DC Dan juga Kalau kalian gak pede Gak pede dengan skill kalian Saran aku sih Si poinnya jangan dipakai di minggu pertama Misalnya kalian nih Pede Gak pede Cuman pede Bisa menang 50% Nah poin kalian jangan dipakai di minggu pertama Kalian kumpulin aja Baru dipakai di minggu kedua Dan minggu ketiga Oke Mungkin karena video kita udah kepanjangan ya Udah hampir 30 menit nih video ini Cuman gak apa-apa Namanya ilmu ya Kita kupas tuntas Terima kasih sudah menonton Sampai akhir video pada kali ini Mohon maaf Apabila ada kesalahan terhitungan Ada salah kata Aku pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye